Foto doang kali ini? Enggak, video. Peristiwa viral lainnya datang dari keberuntungan warga asal Cimahi, Jawa Barat yang mendapatkan sebuah mobil dengan harga 1 rupiah pada 4 April lalu. Febri Setiawan mengaku seperti bermimpi bisa mendapat mobil produksi perusahaan asal Jepang yang normalnya dipasarkan mulai dari 160-an juta rupiah. Pemuda 23 tahun ini awalnya mengaku mendapat notifikasi pengingat aplikasi e-commerce. Hal itu mengundang rasa penasaran Febri untuk mengikuti flash sale. Tak disangka, dengan hanya bermodalkan perangkat ponsel yang memadai, koneksi internet yang kuat, Febri bisa membawa pulang sebuah mobil seharga 1 rupiah saja. Terus saya iseng nih klik. Saya klik mobilnya, mungkin disitulah keberuntungan saya. Waktu saya nggak klik mobil, lucunya tuh bisa langsung dibeli. Selain Febri, ada juga Kurniawan Eko, pemenang flash sale lainnya yang juga ikut viral di media sosial. Karyawan di salah satu kapal pesiar ini bahkan meluapkan kegembiraan dengan mengunggah video keberhasilannya membeli mobil seharga 1 rupiah melalui rekaman ponsel ke Instagram pribadinya. Tim Liputan CNN Indonesia